oke dah kita lanjut ke part 2 ya karena mungkin yang part 1 udah kepotong mungkin kamu ada pertanyaan apa dah mungkin tadi bisa ditanyakan lagi boleh aku mau nanya kalau bisa di lagi interview user itu kan biasanya suka nanya ada yang ingin ditanyakan tapi kalau misalnya kita nanyain kayak kerjaan yang kita kerjakan nanti apa ya tapi itu kan biasanya udah dijelaskan kan sama manajer kayak sebelumnya gitu jadi pertanyaan yang kesannya tuh gak basah-basih tapi bikin pak usernya itu terkesan sama kita dan oh ini kandidat yang pantas untuk dikerjakan gitu oke sekarang kamu sampaikan lagi jadi gini aku tetap ulangin lagi ya bener bahwa jangan tanyakan sesuatu yang satu bisa kamu peroleh informasinya secara komplit di internet entah itu website atau apa dua jangan menanyakan pertanyaan yang dalam tanda kutip buat ngetes doang kamu udah tau jawabannya tapi kayak formalitas nanya dengan niat ngetes gitu oke itu jaga jangan dan yang ketiga jangan nanya pertanyaan yang berkaitan hal-hal yang tabu atau negatif atau sensitif terkait isu-isu perusahaan itu di luar oke karena masih banyak opsi pertanyaan yang bisa kamu tanyakan berfokuslah berfokuslah tanya tentang perusahaan ini yang hubungannya sama kamu tanya yang berkaitan dengan statusmu nanti kalau jadi karyawan di sana nah jenis pertanyaannya ada dua ada pertanyaan yang kamu bawa dari rumah kamu udah siapin ada pertanyaan yang kamu sudah peroleh dari apa ya selama interview itu interview itu bukan interogasi satu orang nanya satu orang jawab tapi kan pasti ada feedback-feedback terus kan gak cuma ini kejawab lanjut pertanyaan selanjutnya terus pasti kan ada titik-titik yang akan didalami didalami kamu bercerita lebih panjang kamu dikasih pertanyaan beruntun begitu pun sebaliknya beliunya memberikan penjelasan yang lebih dalam kayak gitu maka itu juga bisa menjadi sumber pertanyaan kenapa karena kan pertanyaan ada pertanyaan gak itu kan di belakang itu malah nantinya kamu bisa ada kesempatan nah saranku kalau kamu mungkin dari rumah belum punya ide pertanyaan fokus dulu dari pertanyaan yang mungkin muncul selama interview itu misalkan nomor satu kamu menanyakan penjelasan lebih dalam terkait istilah atau hal yang tadi beliau singgung baik pak saya ada pertanyaan tadi bapak menyampaikan bahwa kalau disini kan ada ayam kambing kucing ikan untuk jenis ayamnya itu ayam apa aja ya pak contoh contoh aja misalkan gitu bapak tadi menyampaikan baik pak saya ada pertanyaan pak menarik tadi bapak menyampaikan bahwa di perusahaan ini nanti orang yang ada di posisi ini akan melakukan begini begini mohon informasinya pak kalau sebelumnya saya juga sudah pernah melakukan itu namun saya menggunakan software ini ini nanti apakah disini juga akan melakukan hal yang sama gitu jadi kamu sampaikan disana terus jadi boleh membandingkan yang dulu sama yang sekarang pak dulu saya masak ayam itu cuma digoreng sama dibakar kalau disini kira-kira apakah tetap goreng dan dibakar gitu pak saya sebelumnya sudah pernah ada di posisi ini dan untuk membuat laporan semacam ini saya menggunakan software ini itu apakah disini akan melakukan itu juga boleh kamu nanyakan itu gitu jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu kayak nebelin hal-hal yang udah beliau mention beliau singgung di situ jadi benar-benar yang mendalami gitu loh gitu jadi itu menurutku yang cara paling safe sih gitu tapi tetap ya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang berhubungan dengan kamu gitu boleh juga kalau misalkan kamu mau sedikit yang lebih kompleks kamu mau menanyakan terkait dengan tim yang sudah ada misalkan gitu Pak mohon informasinya Pak saya penasaran dengan untuk nanti kalau misalkan saya bekerja dengan tim Bapak kira-kira nanti rekan saya sudah ada berapa orang ya Pak gitu saya bekerja sama dengan siapa saja ya Pak gitu itu disampaikan itu misalkan gitu atau misalkan apalagi pokoknya cari yang berkaitan dengan dia leaderku aku harus nyari info yang lebih dalam dimana di internet itu gak ada dan aku gak tahu ini kebetulan lagi ada bosnya nih mau aku tanyain gitu nah ini definisi user ini beda-beda ya ini aku kasih tau dulu user itu ada yang atasan langsung ada yang atasan tidak langsung usermu tuh misalkan kamu daftar staff yang interview kamu mungkin supervisermu atasan langsung misalkan mungkin manajermu kan gak langsung mungkin direktur mungkin owner gitu nah ini pertanyaan-pertanyaan semacam ini tuh kamu harus sesuaikan juga karena polanya beda nah disini aku anggap kamu nanya soal user ini adalah atasanmu langsung ya gitu karena nanti kalau user ini adalah level direktur yang kamu jauh gitu nah mungkin kamu boleh nanya-nanya yang berkaitan dengan apa yang kamu penasaran aja soal bisnis ini soal perusahaan ini gitu-gitu jadi nanya misalkan pak saya bekerja di perusahaan ini sebagai seorang ini misalkan nanya value kalau kamu ketemu yang direktur lebih tinggi boleh saya sebelumnya sudah memiliki pengalaman di bidang ini selama 3 tahun pak saya yakin di perusahaan ini saya akan cocok dengan gini-gini-gini pak mohon arahan dan bimbingannya pak agar saya sukses menjadi seorang staff ini namun nanti saya tetap sukses berkarir pak tidak hanya menjadi staff mohon arahannya apa yang harus saya lakukan ya pak agar bisa jadi kayak kamu tuh mohon nanya value-nya gitu loh itu biasanya akan dilakukan sama teman kalau interview sama yang levelnya tinggi gak langsung gitu loh bukan atasan langsung karena beliau-belianya itu akan memberikan suatu wisdom gitu nah wisdom-wisdom inilah yang nanti akan menjadi peganganmu atau motivasimu gitu dan beliau-beliau pasti akan senang disitu pak saya mohon tips agar saya sukses ada di posisi ini sebagai ini dan mungkin 3 atau 4 tahun lagi saya bisa menjadi seorang manager apa ya pak gitu mohon arahannya dan bimbingannya gitu minta tips value gak masalah tapi kalau misalkan kamu mau nanyanya sama yang atasanmu langsung ya jangan nanya itu saranku gitu mungkin coba bayangkan terkait dengan makanya pada saat kita interview itu bukan hanya momen kamu tuh talk tapi bener-bener listen 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 bener-bener aktif listening disitu biar apa oh yang ini nih jadi poin pertanyaanku nanti nih gitu jadi otak tuh nanti otomatis mikir oke selanjutnya aku jawab ini tapi nanti di belakang aku mau nanyain nyinggung soal ini nih gitu kita sebagai lawan bicara juga seneng kenapa karena artinya di tengah interview saat saya ngomong kamu menyimak kamu mendengarkan dan memahami gitu nah itu yang hal-hal yang berkaitan itu dan itu aku yakin otomatis itu bukan hal yang sifatnya tadi ya formalitas yang penting udah nanya atau hal-hal yang sifatnya bahasa-bahasa gak penting karena kan sumber pertanyaannya adalah dari tanya-jawab sebelumnya yang mungkin kamu butuh tau lebih dalam atau lebih luas gitu tapi misalkan kamu udah bawa sesuatu dari rumah boleh gak? ya boleh misalkan gitu pak sebelumnya saya sudah pernah meriset pak untuk bekerja di posisi ini secara umum biasanya dia harus memiliki kemampuan ini 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 mohon informasinya pak apakah disini ada kemampuan lain juga yang dibutuhkan yang mungkin di luar dari yang baru saja saya sampaikan pak agar saya bisa cepat beradaptasi nah gitu nyampein gitu boleh jadi kamu nanya gak cuma nanya tapi kamu ngomong pak sebelumnya saya sudah melakukan riset terkait dengan posisi ini itu biasanya itu bertanggung jawab melakukan ini 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 adakah tanggung jawab lain pak gitu yang mungkin hanya atau khas dilakukan disini tapi di yang tadi saya sebut itu tidak agar saya bisa cepat beradaptasi pak gitu jadi kan enak tuh gak membual gitu coba sekarang bayangkan idenya semua selalu berfokus pada posisi mu dan kesempatanmu saat kerja disitu oke gitu oke mungkin ada pertanyaan lain boleh gitu itu gimana tuh ya kak biar tau kayak oh user ini kayaknya manager deh user ini kayaknya owner deh karena kan ada beberapa oh sekarang stepnya bagian user ya tapi kita gak tau cuma perkenalan namanya saya bapak ini tapi dia gak ngasih tau jabatannya kayak gitu tapi udah jelas itu user aja oke ya pertama kamu bisa melakukan jauh-jauh hari dengan apa main link in tadi kamu buka link in ketik nama perusahaannya terus filter bagian people lihat-lihat untuk orang-orangnya gitu siapa sih leader-leader dari perusahaan ini tek 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 nanti kamu akan hafal oh namanya ini ada kata ininya gitu dan kan ada foto-foto orangnya tuh apalagi perusahaan-perusahaan ini perusahaan gede yang kamu lamar ya gitu yang memang aktif ada di link in jadi nanti dihafal dari situ gitu jadi kamu tau oh bu ini tuh sebagai ini pak ini sebagai ini itu yang pertama yang kedua kalau punya kesempatan bertanya sama HRD-nya gitu jadi bertanya itu bisa lewat misalkan kamu diumin lewat WA boleh nanti tanya atau lewat telepon itu juga boleh semacam itu atau dikonfirmasi lewat WA misalkan baik bu saya bersedia untuk menghadiri interview user pada hari tersebut terima kasih untuk informasinya mohon informasinya bu terkait dengan user yang akan menginterview saya itu mohon maaf namanya pak siapa ya mungkin tanya namanya kalau kamu riset sendiri posisinya kan gitu itu juga mungkin atau mungkin nanya sama HRD itu gini aku nggak tahu kamu pernah ngalamin interview offline belum jadi kamu datang untuk interview user tapi yang nyambut kamu tuh HR-nya dulu yang mengkondisikan kamu tuh HR pernah nggak kamu kayak gitu jadi misalkan oh Fida ya sekarang interview user ya sekarang WA disini bu langsung nanya aja nggak apa-apa bu mau informasi ini usernya dengan bapak siapa ya dan jawabannya apa ya bu ya oh baik terima kasih hanya saat di tempat nggak masalah gitu kalau memang semua momen itu tidak ada momen bertanyanya kayak begitu maka perlakukan lawan bicaramu ini sebagai atasanmu langsung gitu nggak ada masalah kok sebenarnya nggak ada masalah terkait dengan cara mengenali atasanmu langsung atau nggak sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya sih nggak masalah ya gitu itu bukan hal yang fatal tapi aku tahu itu kalau kamu udah tahu jabatan belionya memang nanti kita akan bisa lebih spesifik tapi sebenarnya ada beberapa tadi kalau belionya termasuk petigi-petigi perusahaan kan orangnya kan bisa kamu ketahui dulu gitu loh lewat lewat sosmed lewat website perusahaan kadang-kadang suka ada tuh struktur organisasinya ya yang level-level manajemen tuh kayak gimana kan nanti kamu akan familiar disana gitu itu sih yang bisa kamu lakukan sejauh ini sih gitu oke mungkin ada pertanyaan lain seputar interview boleh apa ya kalau misalkan ditanyakan kayak punya sertifikat apa kayak gitu itu kita sebutin aja meskipun udah tahun lalu lalu atau bagaimana ya lalu ditanya kenapa misalkan kita udah pernah ikut 5 tahun yang lalu gitu itu sertifikatnya udah lama banget kita sebutin aja atau bagaimana ya jadi gini kalau kamu ditanya kamu punya sertifikat apa saranku tidak hanya menyebutkan tapi kamu menyampaikan kompetensi apa aja yang sudah kamu pelajari disana bahwa saya memiliki beberapa sertifikasi bu namun semuanya berkaitan dengan bidang administrasi pertama saya memiliki sertifikat ini waktu itu saya mengikuti acara ini selama sekian hari disana saya belajar terkait dengan ini 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 selain itu saya juga memiliki sertifikat ini bu kursus bahasa inggris waktu itu saya join selama 1 tahun untuk belajar persiapan bahasa inggris untuk level advance disana saya belajar terkait dengan ini ini dan skor akhir Tufel saya waktu itu 600 sekian misalkan gitu jadi disampaikan kasih kejelasannya itu itu soal interview mungkin yang lain boleh soal enggak interview juga boleh deh apa tuh pertanyaan kalau bukan yuk biasanya kan kalau misalnya interview user itu masuk kalau di perusahaan besar saya itu dapetnya karena masuk link terus saya masukin kayak data diri CV dan lain-lain tapi kalau misalkan kita ngirim email itu kan masih kayak ada CV ada lain tapi di atas itu kayak ada surat lamarannya gitu ya yang kalau misalnya untuk surat lamaran yang terbaru itu yang sekarang akan dilirik sama HR itu kayak gimana sih karena saya selama ini belum pernah gitu kalau misalnya ngirim email ada balesan dari HR nya ya aku jelasin dulu ya pada saat kita ingin mengirimkan email yang efektif kita tidak hanya terpaku pada gimana caranya atau ngirim emailnya tapi pada kegiatan pengiringnya juga gitu jadi kita ngomongin ngirim emailnya dulu jadi email itu dikirimkan segera nggak usah ditunda formatnya sesuai dengan yang diminta apabila diminta di poster lockernya tapi kalau nggak ada sesuaikan isinya tetap ya body email itu wajib ada dengan lampiran-lampiran yang dijadikan satu file pdf kalau memang itu nggak ada arahan jadi satu file pdf yang terdiri dari banyak halaman dokumen yang dikirimkan jangan hanya CV saja kalau mau kuat ya ada surat lamaran CV sama portofolio nggak punya portofolio ya lamaran CV dan dokumen-dokumen pendukung ya begitu nah nanti terkait dengan body email mau disamakan sama surat lamaran juga nggak apa-apa isi dari body email dan surat lamaran itu sama kalau mau simple jadikan 3 paragraf aja paragraf pertama itu isinya perkenalan diri dan menyampaikan maksud peralakan nama saya Rafida Hegarani Ali bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT blablabla sebagai blablabla berdasarkan informasi lawan pekerjaan yang saya peroleh melalui mana udah terhenti di situ saja paragraf pertama paragraf kedua kasih gambaran umum soal kamu dan masuk ke dokumen pendukungnya misalkan paragraf kedua itu misalnya gini saya merupakan lulusan S1 dari S1 jurusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian saya memiliki total pengalaman kerja selama sekian tahun yaitu sebagai ini koma ini koma ini koma ini selain itu saya juga tersertifikasi ini 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 sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan titik 2 ini 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 dah gitu aja gitu surat lamaran sahabat di email itu simpel gitu nanti yang paragraf ketiga kalimat penutup saja demikian surat lamaran ini saya buat apabila bapak atau ibu masih membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kualifikasi saya silahkan menghubungi saya melalui alamat email ini atau WA ini atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih udah gitu aja nah setelah itu kamu kirim nah itu adalah satu proses mengirimkan email yang utuh tapi ingat pada saat kita ngomongin cara yang bagus ngirimin email tidak hanya cara ngirim emailnya tapi kita pertimbangan kegiatan pengiringnya jadi setelah kita mengirimkan lamaran via email lowongan yang kita lamar itu kita recap kita punya recap pribadi di Excel biasakan mereka pelamaran ada tabel-tabelnya tanggal sekian perusahaan ini posisi ini dapet locker dari mana ngirimnya via apa keterangannya apa gitu gunanya untuk apa menyatukan semua locker yang udah kamu lamar di satu file jangan nanti ada panggilan mungkin kamu udah lupa atau udah lama gitu wah ini aku ngelamar gak ya aku lupa cek di history email gak ada apa di linkin ya gak ada apa di sini ya gitu kapisan waktu jadi selalu dibiasakan menghimpun locker yang sudah dilamar dalam satu file terserah mau di Excel atau di mana setelah selesai mengirimkan tadi buka sosmedmu cari official sosmed dari perusahaan tersebut di follow kalau perlu semuanya linkinnya IGnya TikToknya gitu udah selesai setelah itu kita fokus ke linkinnya cari HRD dan orang yang bekerja di sana pertama cari HRD connect sama beliau kedua cari orang-orang yang mungkin akan menjadi calon atasanmu kamu lamar sebagai accounting staff cari orang supervisornya satu aja atau dua atau berapa terus cari yang level atasnya lagi gitu udah nanti kalau sama HRD nya diterima kamu perkenalan diri lagi gitu yang kayak tadi aku bilang selamat siang bu berkana masa ini baru saja saya mengirimkan lamaran di PT ini untuk posisi ini melalui ini apabila ibu adalah HRD yang memproses lamaran saya dipersilahkan ibu kalau ada pertanyaan jika ada pertanyaan tambahan bisa menghubungi saya melalui akun linkin ini atau silahkan ibu dapat mereview kompetensi saya melalui linkin ini gitu-gitu poinnya diajak ngobrol nah itu adalah satu siklus cara memperlakukan email ya sebagai ngirim email dengan memperlakukan dibalik email itu adalah manusia nah dengan melakukan itu biasanya sih ada respon gitu dan nanti dicek lagi coba aku nanya kamu rata-rata per hari bisa ngirim berapa lamaran aku biasanya di job street sih jadi kayak bisa lebih 20 tapi ya oke kalau dipanggil kadang saya eh emang ngirim lamaran ya kadang suka emang bener-bener soalnya gitu oh ya kadang memang kadang ada oknum-oknum yang ngaku-ngaku dari job street itulah gunanya kamu merekap jadi kalau udah ngerekap kan tau ini gak ada direkap yaudah gak usah di follow up gitu tapi balik lagi kalau kamu dominannya di job street boleh gak boleh banyak ngirim di job street tapi jangan dominan di situ saja nih yang aku kasih tau ya perusahaan itu gini kamu gak tau loker yang cocok buat kamu tuh munculnya di hari apa ya kan tapi yang pasti setiap hari pasti ada loker baru dan setiap loker itu muncul lewat jalan yang beda sehingga setiap hari kamu harus ngecek loker tiap hari lewat jalan yang beda karena gini ada perusahaan yang nge-share loker cuma di websitenya di tempat lain gak ada ada perusahaan yang nge-share di website di portal loker ada ada yang dimana-mana ada kamu harus pahami dulu loker itu ada sumber utama dan sumber sekunder ya sumber primer ini adalah jalan pertama kali loker itu keluar dari perusahaan misalkan lewat apa official website official sosmed termasuk linkin terus lewat HRD atau karyawan dari perusahaan itu yang posting lalu lewat job fair dari perusahaan itu lalu mungkin dipasang tuh offline mungkin ada kantor-kantor yang di pabrik-pabrik kawasan industri tuh yang pakai bander-bander gitu ditempel-tempel gitu wadah atau job portal gitu jadi lewat job portal tapi perusahaannya bikin akun disitu itu adalah sumber primer nanti ada sumber sekunder sumber sekunder itu sumber repost reshare contohnya groupway aku jadi loker di groupway aku tuh gak dari aku dari temen-temen di perusahaan mungkin ada grup telegram ada grup instagram grup apapun kamu dapet dari temen eh cobain dong ini nah kalau kamu dapet sumber dari sumber sekunder pastikan kamu udah ngecek ke primernya dulu kecuali di groupway aku aku sendiri yang ngefilter gitu aman lah gitu tapi kalau misalkan tadi kamu dapet dari temen tanya dulu kamu dapet dari mana nih kan gitu gitu kamu ngecek dari ini ya gitu kalau udah ya tadi karena sumbernya ini banyak ada yang primer ada yang sekunder kamu jangan pakai sumber tunggal hanya karena menggunakan job portal itu mudah tinggal klik-klik-klik sambil rebahan klik-klik-klik bisa gimana kalau nanti akhirnya gampang lamar tapi susah dipanggil kan sama aja gitu mendingan ada yang effort sedikit kalau saranku sih dibagi merata sejam buka tadi kamu bilang job street oke sejam buka job street lamar semua yang bisa kamu lamar kalau udah habis sejam selanjutnya buka link in lamar habis itu buka website perusahaan satu-satu habis itu buka apa habis itu balik job street lagi gak apa-apa barangkali waktu kamu tinggal ada locker baru yang diposting kan gitu tapi di scan gitu gitu nah itu yang harus dilakukan sih biar tadi variatif kenapa sih variatif kamu harus menemukan jurnimu pernah gak punya temen yang ngasih saran gini oh pake ini aja ini bagus gitu tapi begitu kamu ngikutin ya gak sebagus itu nah kalau ada orang yang memberitahu kamu suatu testimonian atau rekomendasi lah ya percaya aja itu benar pake ini aja dah ini bagus nih panggilannya banyak percaya aja pake ini aja dah bagus yang lewat ini dah ini bagus pake ini aja ini bagus gitu tapi balik lagi kamu harus melihat ini sebagai rekomendasi bukan kepastian kalau orang udah ngerekomendasiin kamu harus apa coba secara rutin dengan cara yang benar nanti dengan cara merekap tadi di excel tadi aku misalkan pake excel kamu bakal punya kesimpulan nih loh sebulan aku udah ngirim dapet ngirim total seribu lamaran dari seribu lamaran yang manggil itu ada seratus seratus itu lima puluh dari website perusahaan lima puluh dari linkin lah padahal aku punya akun job street aku punya akun glins misalkan aku punya akun kita lulus kenapa ya yang disini manggil tapi kok job portal nggak cek akunmu yang salah bukan job streetnya nih mungkin akunmu ada yang belum lengkap filteringmu kurang gini gitu informasinya kurang meyakinkan gitu itu kan buat journeynya jadi nanti kamu akhirnya punya testimony kalau aku sih lebih bagus ini sih panggilanku lebih banyak lewat ini ya percaya aja nah kamu harus punya journeynya itu nah kamu kalau fokus cuma lewat satu channel doang lebih dominan disini kamu nggak punya journey karena ini nggak ada pembanding yang setara gitu tapi kalau kamu setara tadi kan kamu tahu performnya begitu pun CV CV tuh sekarang bagusnya pake CV RTS friendly aja nggak nggak aku pake CV desain aja banyak panggilannya ya dua-duanya sampai sekarang masih berlaku gitu mau yang RTS friendly yang nggak ada desain-desainnya atau yang desain tipe kreatif gitu dua-duanya masih berlaku sekarang ya sekarang kamu tinggal praktekin coba gitu setengah hari kamu pake ini ini pake ini gitu nanti panggilannya sama oh tadi dari seribu lamaran itu 500 aku lewat CV kreatif 500 lewat RTS panggilannya 100 panggilan 100 tuh ternyata 90 CV RTS friendly yang tipe kreatif atau desain cuma 10 lah ini kenapa yang 10 ini mau aku bagusin atau nggak usah daripada aku ribet edit-edit udah pake RTS friendly aja aku optimalin gitu gitu jadi itu journey itu penting banget di masing-masing orang gitu paham ya gitu oke ada lain nggak pertanyaan sejauh ini yang kamu masih bingung mungkin gitu terkait tahapan kalau untuk review dan tadi sih sudah pas ya udah nggak ada kebingungan lagi cuman tadi ada kan selalu menyinggung-yinggungan tentang link-in harus menarik itu gimana ya cara link-in yang menarik yang kayak ditengok sama orang keren-keren pertanyaanmu beragam ya bagus-bagus jadi pertanyaanmu tuh bisa dipelajari sama banyak orang jadi gini terkait dengan link-in apa yang harus dilakukan nomor satu punya akunya dulu jelas yang kedua lengkapi isinya lengkapi isinya itu paling gampang itu dari banner paling atas itu sampai paling bawah bagian interest itu ada semua jangan sampai ada bagian yang nggak keisi atau diisi secukupnya karena males info di CV sama dengan info di link-in boleh nggak? boleh tapi nanti kalau info di link-in lebih lengkap dari di CV boleh nggak? boleh karena kalau CV itu dia punya batasan halaman punya batasan prioritas di halamannya lebih ke halaman ya walaupun ada faktor lain tapi kalau di link-in kan pebatasnya bukan halaman tapi kayak field-field buat ngisi gitu loh misalkan kayak headline tuh berapa karakter ini berapa karakter gitu kan dan disitu karakternya tuh bisa lebih panjang nah itu silahkan diisi dengan benar dengan cara dijabarkan gitu nah terkait dengan CV sama link-in ada kesamaannya keduanya itu harus benar cara bikinnya dan benar cara pakenya biar menarik tuh begitu nah kalau kamu udah punya akun dilengkapi itu baru menarik karena benar cara bikinnya kalau sudah benar cara bikinnya selanjutnya adalah benar cara pakenya benar cara pakenya itu gimana ya tadi aku udah bilang sosial media gunakan sebagai sosial media tiap hari kamu wajib connect ke orang baru follow orang baru bikin postingan pribadi secara rutin minimal seminggu tiga kali postingan itu konten bukan posting foto bukan posting sertifikat yang beruntun bukan posting CV apalagi gitu bukan kamu pengen dikenal sebagai apa gitu sekarang aku nanya sama kamu deh aku kasih logika ada suatu ruangan ya ada suatu ruangan kamu gak kenal baru dateng gitu masuk dari pintu depan gak ada label apapun tapi kamu tahu kalau ruangan ini tempat ini adalah apotek kamu tahu dari mana tahu dari yang jualnya kalau gak ada orang ada obat-obatan ada ruangan ada obat-obatan kan ada ruangan kamu gak tahu ini ruangan apa gak ada labelnya gak ada orang yang ditanya kamu masuk terus kamu tahu kalau ini apotek nih kamu tahu dari mana dari desain tempatnya dari tempatnya ada display obat-obatan kan bener gak gitu kamu dateng ke suatu tempat set tahu itu stasiun tahu dari mana kan ada peron ada tiket ada rel gak ada kereta gak apa-apa ini stasiun paham gak gitu artinya apa kita bisa menilai ini tempat apa hanya dari ruansanya kan peluangannya kan nah sekarang bayangin HRD nginjungin linkinmu bayangin HRD itu orang yang gak kenal kamu atau user nginjungin linkinmu nah bayangkan gimana caranya mereka itu tahu kamu itu siapa kamu menguasai apa tanpa perlu kenalan dulu sama kamu tinggal apa membaca suasana aja membaca suasana linkinmu itu loh oh ini orang tuh bisa ini ini orang-orang tuh menguasai ini gitu gitu kan orang kayak gitu nah logikanya tuh begitu bikin orang gak perlu kenalan sama kamu gak perlu ngomong sama kamu tapi orang itu tahu kamu tuh menguasai ini kamu tuh paham ini gitu dengan cara tadi coba kalau gak ada gak kenal gak ada gini gak ada tanda-tandanya makanya linkin tuh harus ada tanda-tanda kehidupannya jangan punya akun linkin gak pernah posting terakhir posting berapa bulan yang lalu temennya dikit isinya gak diisi mana kita tahu kalau akun ini aktif kita gak tahu karena tanda-tanda kehidupannya gak ada gitu labelnya tadi gak ada orang yang bisa ditanya gak ada gitu orang pasti akan kayak gitu dan headhunter tadi ya jadi HRD yang sifatnya tuh berburu bukan nunggu ada lamaran tuh nyari gitu pasti kan melihat fenomenanya oh dia lengkap oh dia tuh bisa ini oh dia ada postingan rutin oh terakhir posting sehari yang lalu ini masih aktif DM ah tawarin kerjaan gitu kurang lebih kayak begitu jadi sekarang kamu bayangin gitu suatu tempat bisa dikenali tanpa ada label tanpa ada orang yang bisa ditanya karena nuansanya ada apanya ada propertinya apa itu sama linkin harus digituin jadi setelah bener cara bikinnya sekarang kamu bener cara pakenya aktivitas bikin postingan rutin kamu bisa apa kamu terbiasa apa bikin bisanya artikel tulis males nulis ngomong record video pendek aja hai teman-teman salam kenal banyak orang perkenalan diri di linkin gimana nulis kan perekakan Bapak Ibu HRD perekakan nama saya ini kenapa kamu gak bikin video perkenalan pendek di linkin jarang itu yang bikin video itu aku udah lama gak ngeliat di linkin kamu bikin video 1 menit jadi kamu bikin video 1 menit kan ngomong aja gitu hai teman-teman selamat pagi teman-teman hai teman-teman linkin perkenalan nama saya Rafida saya merupakan lulusan S1 Daruntas ini dengan pengalaman kerja sebagai ini 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 saya terbuka untuk kesempatan bekerja sebagai ini 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 apabila teman-teman semua disini memiliki informasi lawan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi saya dipersilakan untuk bisa mereview akun linkin saya sehingga nanti kita bisa berdiskusi terkait dengan kerjasama kemudian kerjasama yang ada terima kasih dan salam kenal bikin video aja ngomong begitu di saat orang-orang berlomba nulis kata-kata kenapa kamu gak bikin video pendek kenapa kamu gak gitu kalian kelihatan beda gitu atau tadi habis itu bikin konsisten banyak orang teman-teman aku telah menyelesaikan sertifikasi ini pelatihan ini banyak orang cuma nge-share sertifikatnya aja hanya ngomong saya pernah ini saya pernah ini kayak gitu lebih ke arah sana gitu lebih ke arah pernah ini pernah itu kenapa kok kamu gak nge-share teman-teman kemarin aku udah selesai menyelesaikan pelatihan ini aku ingin berbagi nih ilmunya aku dapet ini soal ini ya teman-teman tapi dibikin kan kemarin kamu dapet materi kursus sekarang materi kursus itu kan udah satu kesatuan kamu bikin parsial jadi konten kamu edukasi orang gitu konsisten nanti kamu akan dikenal sebagai apa sebagai yang di posting itu gitu ya kan gitu kayak konten misalkan konten kayak gitu boleh kalau mau video tapi kalau mau gambar juga boleh kalau mau artikel cuma tulisan aja juga gak apa-apa gitu kamu berbagi sesuatu gitu dan itu konsisten ya gitu dibangun secara konsisten nanti brandingmu nanti akan naik tuh gitu tinggal nunggu waktu aja jadi nanti ada postingan nanti aku ajarin deh di sesi yang lain kamu bikin postingannya gini lampirannya begini dan konsisten aja gitu itu simple itu nanti akan rame udah dibuktikan sama banyak orang sih gitu gitu mungkin ada pertanyaan lain mungkin yang sifatnya general sejauh ini yang mungkin kamu sejauh ini kan udah apply-apply tuh terus wah kok ada pertanyaan soal ini nih soal ini nih gitu boleh silahkan gak ada lagi sih bingung mau nanya apa lagi cukup cuma itu ya gak apa-apa sih sebenarnya kamu udah 2 sesi sih ini yang sifatnya general kan oke gitu oke ya paham ya tapi udah pahamkan nangkepkan ya gitu oke kalau gitu kita bisa langsung ke sesi selanjutnya ya yang bedah sifi dan lain-lain gitu oke tunggu sebentar selamat menikmati